Oke, apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah, Pak. Baiknya, kita masuk materi ke-10 atau ke-9 tentang pelepasan obat dan disolusi. Oke, jadi untuk pendahuluannya, disolusi itu apa? Disolusi itu adalah proses. Proses di mana molekul yang berada pada fase padatnya, misalnya tablet atau serbuk, menuju fase larutan, yang menjadi bentuk larutannya, seperti air dan terlarut. Jadi bentuknya nanti seperti air, maksudnya transparan ketika dia sudah terlarut. Atau, disolusi juga bisa disebut sebagai proses. Di mana molekul obat atau zat aktifnya itu dibebaskan atau dilepaskan. Dari mana? Dari fase padat atau matriksnya. Dan masuk ke dalam suatu larutan atau ke dalam bentuk larutannya. Jadi dia terlepas dari fase padatnya atau terlepas dari matriksnya, dari pembawanya untuk kemudian mengalami proses pelarutan. Nah, itu adalah proses disolusi. Proses di mana perubahan dari molekul fase padatnya menjadi bentuk fase terlarutnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, jika partikel tadi itu tetap berada fase padat ketika kita tambahkan ke dalam suatu pelarut, maka dia akan menghasilkan suspensi karena dia tidak terlarut. Sehingga terbentuklah suspensi. Suspensi, kalau ciri khasnya gitu ya, itu ada partikel yang tidak larut. Itu artinya suspensi. Sehingga kalau kalian membuat sediaan larutan, kemudian ada partikel yang tidak larut, maka ketika dievaluasi itu menjadi sebuah tanda ketidakstabilan atau tanda evaluasinya hasilnya buruk. Ya, sering sekali nanti kalian kalau membuat sediaan larutan, misalkan yang dicek itu adalah kejernihannya. Karena syaratnya sediaan larutan harus jernih. Bukan bening ya, maksudnya gini, bukan putih gitu ya. Jadi bisa saja dia berwarna merah, tetapi jernih atau transparan tetap. Tetap masih bisa tembus cahaya. Nah, itu biasanya ciri khas larutan. Ya, tetapi kalau dia warnanya gelap atau tidak tembus cahaya, biasanya itu dia dispersi kasar atau dispersi koloid. Misalnya susu, itu kan sistem emulsi yang ukurannya dispersi koloid, di bawah 1000 nanometer, kemudian suspensi yang lain. Itu kalau kalian lihat tidak tembus cahaya. Nah, itu salah satu cara untuk melihatnya. Nah, di sini kita tahu bahwa ketika kita membuat tablet, yang kita inginkan itu adalah tablet yang memiliki waktu hancur dan waktu disolusi yang sesuai. Tidak selalu harus cepat. Karena tidak selalu obat itu diinginkan efeknya cepat dan cepat habis juga biasanya. Kalau dia cepat efeknya, biasanya cepat habis juga biasanya. Oke, sehingga kalau kita lihat dari proses disolusi tablet ini, ya, tablet itu ketika dia mengalami proses disolusi, ada sebagian kecil, kenapa sebagian kecil? Karena keterbatasan dari ukuran itu. Ada sebagian kecil yang mengalami pelarutan langsung. Ya, dari bentuk tabletnya ada yang melarut, tapi jumlahnya sangat terbatas. Kenapa? Karena ukuran tablet yang besar, maka otomatis luas permukaannya kecil. Jadi, ketika proses disolusi tablet, ada yang langsung melarut molekulnya, tetapi kebanyakan molekul tersebut atau partikel tersebut atau tablet tersebut, ya, itu mengalami proses disintegrasi dulu. Nah, jika tablet itu dibuat dengan metode granulasi, granulasi kering, granulasi basah, dan lain-lain, maka dia akan menjadi bentuk granulnya dulu. Ketika dia dilarutkan. Nah, ketika menjadi bentuk granulnya, ini ada lagi yang langsung terlarut. Si partikel itu, ya, atau molekul itu. Tetapi jumlahnya juga masih terbatas. Oke. Jadi, ini menggambarkan bahwa ketika tablet itu kontak dengan cairan tubuh, gitu ya, atau dengan larutan disolusi, tidak harus menjadi partikel kecil dulu baru dia melarut, tetapi ada sebagian kecil yang langsung melarut, ya, dari tabletnya, kemudian ada yang mengalami proses disintegrasi dulu. Kemudian ada juga yang terlarut ketika dia masih proses granul, tapi jumlahnya masih sedikit. Nah, sehingga granul tadi akan mengalami proses disintegrasi lanjutan, yaitu menjadi bentuk partikel kecilnya. Nah, setelah dia menjadi bentuk partikel kecil, inilah kondisi, ya, di mana molekul kita itu lebih sangat mudah untuk mengalami proses larutan. Oke. Jadi, ini adalah tahap di mana tablet mengalami proses disolusi. Ya, tablet akan mengalami disintegrasi menjadi granulnya, kemudian granulnya menjadi bentuk partikel kecilnya. Yang baru inilah adalah situasi, ya, di mana proses pelarutan akan lebih baik, ya, karena ukuran partikel kecil, luas permukaannya besar. Tetapi, ya, sekali lagi saya tekankan, bukan berarti ketika dia masih dalam bentuk tabletnya, tidak ada proses pelarutan. Ada, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Ya. Kalau dia sudah larut, baru dia bisa berefek. Itu kan syarat untuk terabsorpsi, kita sudah tahu bersama, ya, bahwa molekul itu harus dalam keadaan terlarut dalam cairan tubuh. Kalau dia nggak terlarut, maka nggak bisa diabsorpsi. Itu sudah, sudah kepastian, ya. Sudah pasti kalau dia nggak larut, ya nggak bisa terabsorpsi. Harus terlarut dulu, baru bisa terabsorpsi. Karena kalau nggak larut, berarti kan masih besar, ya. Dia masih bergabung dengan molekul yang lainnya, kan. Jadi, bentuk partikel, misalkan. Nah, itu kan nggak bisa, ya. Kalian membuat dia terabsorpsi. Gitu ya. Sehingga, ini merupakan masalah bagi obat-obat yang suka larut. Oke, masalah dalam proses pelarutannya. Nah, kemudian mengapa kita perlu melakukan uji disolusi? Ya, kenapa harus dijadikan parameter begitu disolusi ini? Setiap kita buat sediaan padat, ya. Karena kan ini proses dari fase padat menjadi fase cair. Jadi, yang dia pasti fase padat, gitu. Yang mengalami proses disolusi. Kalau fase cair itu biasanya difusi. Ya, misalnya emulsi, segala macam. Itu biasanya proses partisi dan sebagainya. Tidak mengalami proses disolusi lagi. Mengapa perlu kita lakukan? Yang pertama, untuk menunjukkan bahwa pelepasan obat dari tablet mendekati 100%. Ya, kalau kita bicara di solusi tablet, misalkan jika tablet itu sangat sulit, ya, hancurnya. Maka otomatis dia juga sulit larutnya. Itu kan seperti tadi yang saya jelaskan, ya. Proses pelarutan. Kenapa kalau dia tabletnya sukar hancur, maka sukar larut? Ya, karena di situasi masih berbentuk tablet, luas permukaannya masih sangat kecil. Meskipun partikelnya besar. Nah, sehingga tidak secara langsung. Ya, ini linier. Jika tablet hancurnya lambat, maka otomatis disolusinya juga akan lambat. Gitu kan. Nah, sementara kita tahu bahwa ketika terlarut, ya, ketika mau terabsopsi di suatu bagian dari tubuh kita, misalnya di lambung atau di usus, di situ ada yang namanya waktu transit. Ya, waktu di mana obat tersebut masih bertahan di bagian itu atau di organ itu, ya, misalnya di lambung. Kalau lewat dari waktu transit itu, tablet itu belum larut, ya, atau belum larut semuanya, hanya larut sekian persen saja, maka otomatis dia akan turun. Kan ini habis dari lambung, misalnya ke lambung. Kayak ke usus. Setelah ke usus, masih belum larut juga, misalkan. Ya, kemungkinan dia akan tertahan di kolon nantinya, di usus besar, ya, di kolon. Nah, di kolon, memang waktu transit di kolon itu sangat panjang. Lebih panjang daripada di usus, ya, di usus halus maksud saya, maupun di lambung. Nah, tetapi di kolon itu untuk terjadi absorpsi itu sangat rendah sekali. Ya, kenapa? Karena di sana itu lebih, apa ya, lebih sedikit ya membran yang dapat mengabsopsi molekul obat. Karena di sana kan sudah bercampur dengan kotoran dan sebagainya, ya. Sehingga konsistensi dia untuk berdifusi terabsopsi itu sangat sulit. Nah, seperti itu, ya. Sehingga ini menjadi masalah jika obat tersebut tidak terlepas semuanya ketika berada di bagian-bagian yang bagus dalam proses absorpsi, ya. Bagian-bagian atau daerah-daerah yang absorpsinya baik. Misalnya di lambung atau di usus. Nah, untuk itu kita melakukan uji in vitro, melihat gambarannya. Apakah tablet kita ini mudah larut, gitu ya. Atau mudah terlepas molekulnya dari fase padatnya, yaitu tablet tadi, atau tidak. Ya, jadi kita harus melihat. Oh, ternyata zat saya ketika diuji di solusi, ya. Ternyata tidak terlepas-lepas. Uji di solusinya sampai 10 jam baru 20% yang terlepas, misalkan. Nah, ini kan masalah, ya. Kecuali memang diharapkan efeknya panjang. Berarti harus disesuaikan lagi dosisnya kalau begitu. Kalau orang yang mau membuat efek yang panjang, pasti dosisnya lebih besar daripada dosis yang seharusnya. Jadi, itu salah satu cara, ya. Kalau memang pelepasannya panjang, memang diharapkan efeknya panjang, biasanya dosisnya juga berlipat. Nah, sehingga ada sedikit wawasan buat kalian ini, untuk yang sustain release, ya. Kemudian yang control release, itu sedihannya tidak boleh digerus. Kalau digerus, rusak sistemnya, dosisnya yang untuk satu hari, sehingga rusak dan dibuka, gitu ya. Sehingga dosisnya itu diabsorpsi sekaligus untuk satu kali. Mestinya itu dosis untuk satu hari. Nah, itu salah satu contoh. Kenapa tidak boleh digerus, ya. Karena dosisnya, kalau extended release, sustained release, control release, itu biasanya lebih besar daripada dosis satu kali pakai. Nah, yang jadi masalah, kalau kita mau immediate release, semua efeknya cepat, tetapi formula kita jelek, sehingga proses penghancuran tabletnya lambat, dan pada akhirnya proses disolusi lambat. Ya, misalkan obat nyeri. Obat nyeri itu didesain untuk cepat efeknya. Ya kan? Makanya kalau kalian lihat di iklan-iklan, ya, obat-obat seperti panadol, kemudian paramex, kemudian obat-obat sakit kepala yang lain, itu dirancang untuk efeknya cepat. Ya, bahkan dijadikan tagline gitu kan di iklannya, bahwa efek sangat cepat, onset cepat, dan seterusnya. Nah, kalau kalian formulasinya salah, sehingga hancurnya lambat, efeknya lambat, orangnya sudah keburu sangat pusing, ya. Udah kepalanya sakit, nggak sembuh-sembuh, udah minum obat, masih lama sekali sembuhnya ternyata. Ya, karena tabletnya ternyata nggak cepat hancur. Ya, karena tadi korelasinya, ya. Kenapa? Karena kalau hancur menjadi serbuk, proses pelarutan lebih mudah dibandingkan dia masih dalam bentuk tablet yang utuh. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah untuk menunjukkan kecepatan pelepasan obat seragam antar-batch. Jadi, kalau di industri, salah satu evaluasi, ya, antar-batch itu adalah disolusinya. Sehingga menjadi gambaran kita, apakah formula kita ini sudah benar, cara kita memprosesnya, ya, atau proses manufakturnya sudah benar, metode yang digunakan apakah sudah benar, itu kelihatan dari variasi dari uji-uji. Ya, variasi dari uji-uji atau parameter-parameter ujinya. Salah satunya adalah uji disolusi. Jadi, samping itu ada uji-uji lain. Oke. Kemudian untuk menunjukkan bahwa pelepasan obat ekivalen dengan efektivitas klinis. Kita tahu bahwa, tadi yang saya bilang di awal, ya, kalau obat itu agar dia memiliki efek, berarti dia harus terabsopsi. Oke. Agar terabsopsi, dia harus terlarut. Nah, sehingga kita dapat menarik sebuah kesimpulan, ya. Dimana kalau uji disolusinya bagus, harapannya, ya, efektivitas klinis atau biofabilitasnya juga itu bagus. Meskipun tidak semua seperti itu. Tidak semua obat yang mudah larut itu disolusinya bagus, itu memiliki biofabilitas yang bagus juga. Khususnya untuk obat-obat golongan BCS kelas berapa. Ada yang tahu? BCS kelas berapa yang kelarutannya bagus, tapi permeabilitasnya rendah? Ada yang masih ingat? Kelas 3, Pak. Iya, BCS kelas 3, ya. Jadi, BCS kelas 3, dia memang mudah larut, gitu. Tetapi ternyata biofabilitasnya nggak juga bagus. Kenapa? Karena permeabilitasnya rendah. Gitu ya. Itu untuk gambaran bahwa tidak selalu disolusi bagus, efek pasti bagus. Tidak selalu. Ada juga obat yang BCS kelas 3, contohnya. Disolusinya bagus, tetapi permeabilitasnya rendah, sehingga biofabilitasnya juga rendah. Contoh obatnya adalah genta misin, misalkan ya. Genta misin itu larut air. Mudah larut air. Sangat mudah pokoknya dia larut air. Tetapi, kalau kalian lihat, tidak ada sediaan tablet genta misin di pasaran. Ada yang pernah lihat tablet genta misin di pasaran? Tidak pernah. Kenapa? Karena biofabilitasnya itu hampir nol. Tidak ada yang terabsorpsi. Karena apa? Karena dia sangat larut air. Susah berpartisi. Jadi, ini masalah. Sehingga genta misin itu adanya, bentuknya adalah topikal, ya. Yang paling banyak topikal, misalnya. Kalau mau pun dibuat injeksi. Sehingga dia langsung masuk. Jadi, ini saya berikan kawasan tambahannya, bahwa tidak selalu seperti itu. Tetapi, harapannya dengan uji disolusi itu menjadi korelasi juga bagi obat-obat yang bukan BCS kelas 3. Nah, selanjutnya kita mempelajari tentang kecepatannya. Ya, kalau kecepatan, pasti hubungannya dengan waktu. Ya, kalau kita bicara kecepatan, pasti bicara juga tentang waktunya. Nah, sehingga kecepatan disolusi adalah jumlah zat aktif yang dapat larut. Ya, jumlah zat aktif yang larut dalam waktu tertentu. Oke, dalam waktu tertentu dengan kriteria, ya, kondisi antar permukaan cairan padat, suhu, dan komposisi media yang dibakukan. Jadi, kalau kita bilang laju disolusi obat A, itu sekian miligram per, atau sekian konsentrasi per menit, atau per jam harus dijelaskan juga pada suhu berapa, komposisi medianya apa, ya, dan seterusnya. Itu harus diperjelas. Karena akan berbeda, ya. Kalau faktor-faktor ini tidak dibakukan, maka hasilnya pun antara uji disolusi yang satu dengan yang lain itu bisa berbeda. Tetapi kalau faktornya sama, dibakukan, ya, suhunya berapa, sama-sama, pembawannya apa, atau di komposisi pelarutnya apa, maka hasilnya pun mestinya tidak akan jauh berbeda. Nah, disolusi dalam matriks padat, ini mirip dengan difusi, ya, mirip. Kenapa saya bilang mirip? Karena rumusnya juga mirip. Tetapi ada, ada, ada yang berbeda, yaitu dari, arti dari masing-masing satuan, ya, sorry, bukan satuan, arti dari masing-masing simbol, ya. Misalnya, H-nya kalau di difusikan adalah tebal membran, ya. Tetapi kalau di sini, H ini adalah tebal lapisan difusi. Nah, kalau kita lihat, ini contoh proses disolusi dari sebuah matriks kesediaan padat. Ya, sama ada CS-nya, ada C. Oke, kemudian di sini ada lapisan film. Ya, lapisan film yang membatasi atau disebut juga sebagai lapisan difusi. Jadi, ketika kita lihat suatu molekul obat, awal mula dia, suatu partikel ini ya, misalnya saya gambarkan partikel, nanti di sini akan membentuk lapisan film tipis. Ya, ini adalah lapisan difusi. Proses ini terjadi pelarutan, kemudian dia akan bertumpuk dulu di sini. Ya, setelah melarut, dia akan bertumpuk dulu semuanya melarut itu sampai dia jenuh. Kalau sudah jenuh, baru dia akan mengalami proses difusi. Seperti itu semua partikel. Kalau kalian penasaran, dicoba saja. Masukkan satu partikel ke dalam gelas gitu ya. Kalian lihat secara seksama, pasti ada lapisan tipis gitu yang terbentuk. Nah, lapisan tipis itu adalah lapisan difusi. Lapisan di mana terjadi proses difusi. Terjadi proses difusi di dalam sini ya. Meskipun di sini juga mengalami proses difusi, tapi anggapannya ini kan kondisi sink. Di luar ini sink condition ya. jauh konsentrasinya dibandingkan di lapisan difusi. Makanya cepat ya. Setelah itu. Tapi kalau kalian lihat dari partikel ya misalnya, atau kalian masukkan saja satu serbuk teh. Satu serbuk ya. Bukan satu apa, bukan satu kantung ya. Satu saja kalian lihat. Itu pasti terbentuk lapisan tipis di atasnya. Ada lapisan yang seolah-olah melapisi. Nah, itu adalah lapisan difusinya. Nah, di solusi dari gambar tadi ya, bahwa padatan obat pada antarmuka padatan lapisan difusi dalam kestimbangan dengan obat yang ada di dalam lapisan difusi ini. Kemudian gradient konsentrasi dalam keadaan konstan seperti yang ditunjukkan oleh garis lurus miring. Nah, kalau di sini, kalau kita difusi, kita ada kondisi di mana non-sync ya. Eh, sorry. Non-steady state. Sorry ya. Non-steady state. Nah, non-steady state itu belum selurus ini karena dia melalui membran kan kalau difusi. Artinya ketika dia proses difusi melalui membran itu enggak langsung seperti ini. Ya. Karena kan kemarin saya ceritakan ya awal mulanya seperti ini karena ini membran. Beda halnya dengan si larutan eh, sorry. Si disolusi ya. dengan lapisan difusinya. Oke. Selanjutnya, gradient ditunjukkan oleh terminologi CS dikurang C. Sama ya. CS dikurang C. Kalau di difusi, CD dikurang CR. Atau ya, CD atau C1 dikurang C2. Gitu kan ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah ketika C lebih kecil daripada kelarutan obat tersebut, CS sistem dinyatakan dalam kondisi sing. ini ya. Jika C lebih kecil daripada CS kelarutan obat, maka ini disebut dengan kondisi sing. Sama ya, dengan proses difusi. Sing condition adalah ketika konsentrasi di reseptor itu jauh lebih kecil daripada konsentrasi di donor. Dan begitu. Sama saja ya. Mirip. Nah, CS itu apa? CS adalah kelarutan obat. Ini adalah kelarutan obat. Seperti yang saya gambarkan tadi, awal-mula partikel itu kan akan terlarut. Terlarut, kemudian jenuh di sini. Setelah jenuh, dia akan mengalami proses difusi. kelarutan obat itu adalah CS. Nah, dilaju di solusi itu dirumuskan oleh Nyes Whitney pada tahun 1997. Kalau hukum fix kemarin sekitar tahun 1960-an kalau tidak salah. Jadi sudah lama, lebih dulu ya hukum difusi itu. Tetapi kalau kita lihat dari persamaannya mirip. Kalau kalian masih ingat ini difusi ya, flux. itu sama dengan DM per S kali DT. Atau D atau min D dikali DC per DX. Ya kan? Nah, DX di sini ini menjadi H kalau di melalui membran. Tembal lapisan membran. Kita lihat di sini sama. DM per DT, S-nya kan tinggal naik ke atas saja kalau mau. DM per DT sama dengan D dikali S per H dikali CS min C. H-nya apa? Tebal lapisan difusi. Sama, S-nya juga berbeda. Kalau S kemarin adalah luas dari luas dari apa kalau di difusi? S itu. Ada yang ingat? Luas? Luas apa? luas permukaan tebal membran bukan Pak. Luas permukaan membran. Luas permukaan membran. Nah, kalau di disolusi S ini luas permukaan zat padat yang menyentuh larutan. jadi semakin luas maka DM per DT akan semakin tinggi. Kurang lebih seperti itu. Kemudian apa lagi yang berbeda? CS ya. CS tadi saya jelaskan kelarutan dari zat padat saat dia kondisi jenuhnya. C adalah konsentrasi pada waktu T. Kemudian DC per DT adalah laju disolusi. Ini tinggal diubah saja ya. MM itu adalah konsentrasi dikali volume. C dikali P. Maka kalau ditulis DC ya V-nya tinggal turun ke bawah. T ini kan cuma Atau. Nah, dari rumus ini kira-kira ada yang bingung nggak? DT ya perubahan waktu ya. T adalah waktu kemudian apa lagi? Sudah ya V volume H adalah tebal lapisan difusi. D adalah koefisien difusi sama ya dengan difusi dengan hukum fix. Jadi ini dimodifikasi sama Noe Sweetney ya. Jadi seperti ini proses disolusi atau laju disolusi itu rumusnya. Nah, contoh soal ya. Kita coba langsung ke soal. Suatu sediaan granul obat seberat 0,55 gram dan luas permukaannya ini ya dibiarkan melarut dalam 500 mili air pada suhu 25 derajat. Sesudah 1 menit sesudah menit pertama jumlah yang ada dalam larutan adalah 0,76 gram. Oke. Kuantitas DH dikenal sebagai konstanta laju disolusi. Jadi kalau DC per DT laju disolusi kalau D per H itu konstanta laju disolusi. Oke. Jika kelarutan CS kelarutan atau CS itu adalah 15 miligram per mili pada suhu 25 derajat berapakah nilai K atau kuantitas D per H. Ini adalah nilai K. Oke. Sekarang kita lihat yang diketahui apa saja yang diketahui adalah M-nya pertama ya. M-nya adalah 0,76 gram atau 760 miligram. Oke. Kemudian T-nya berapa? T-nya 60 detik. Kita buat satuan detik saja. Kemudian D per H itu adalah K yang dicari. S-nya itu adalah 0,28 kali 10 pangkat 4 cm persegi. Kenapa dijadikan cm persegi? Karena begini di satuan mili ini ya mili kemudian ada konsentrasi tadi ini miligram per mili ini kan sama saja dengan cm pangkat 3. Betul enggak? Mili itu cm pangkat 3. 1 mili itu setara dengan 1 cm pangkat 3. Betul ya? Ada yang masih enggak tahu itu bagaimana bisa seperti itu? Tahu ya? Oke. Kalau tahu saya skip ya. Berarti enggak perlu saya... Karena ini konversi dasar ya. 1 mili sama dengan 1 mili sama dengan 1 gram sama dengan 1 cm pangkat 3. Oke. Jadi kita bisa tulis dia pakai cm pangkat 3. sehingga nanti bisa saling menghapuskan. Kemudian C-nya sama dengan 0. C-nya sama dengan 0. Tahu kenapa 0? Tahu Pak. Tahu kenapa? Karena kan kayak di slide yang sebelumnya tadi kan udah ditulisin kalau besar-nya itu lebih kecil daripada kelarutannya berarti dianggap kondisi zinc. berarti C-nya sama dengan 0 gitu nggak sih Pak? Iya betul. Kita tahunya dari mana? Itu lebih kecil daripada kelarutannya. Masa dibagi volumenya. Masanya berapa? 760 miligram. Dibagi berapa? Volumenya 500 mililiter air. 500 mililiter berapa hasilnya? Bentar Pak. 1,52 Apa satuannya? miligram per mililiter. Ini dengan ini 15 ini jauh ya. Jadi nanti saya beritahu juga jadi batasannya itu 20% ya selagi C itu di bawah 20% dari CS maka dia dianggap zinc condition. Kenapa dianggap zinc? Karena nanti kita lihat ya kalau seandainya dimasukkan pun itu selisihnya itu tipis sekali. Jadi bisa dianggap 0. Jadi C-nya sudah dapat. CS-nya sudah ada di soal. Sekarang ditanya nilai K. Tinggal dijawab saja. Rumusnya tadi DM per DT sama dengan D dikali S per H dikali CS min C. DM-nya sudah ada 760 T-nya kita sudah ada juga 60 detik D per H ini yang kita cari S sudah ada S sama dengan 0,28 kali 10 pangkat 4 cm pangkat 2 CS-nya sudah ada 15 mg per mili atau per cm pangkat 3 kemudian dikurang C C-nya sudah ada 0 maka sudah kita masukkan saja 12,67 ini hasil pembagiannya sama dengan D per H kita tulis lagi karena ini yang kita cari sekaligus kemudian dikali 3,75 kali 10 pangkat 4 ini dikalikan saja sehingga D per H sama dengan 12,67 dibagi 3,75 kali 10 pangkat 4 sehingga hasilnya adalah 3,02 kali 10 pangkat minus 4 cm per detik ok ok bisa 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 lah ya nah selanjutnya adalah driving force nya sama seperti difusi kurang lebih sama bahwa yang menggerakkan ini gaya penggeraknya itu adalah gradient konsentrasi yang tergantung pada ketebalan lapisan difusi yang diciptakan dan konsentrasi obat yang terlarut ya ini kan berarti CS nya gitu ya C nya sorry CS maka larut C nya jadi ya kalau semakin besar nilai C sehingga gradientnya tidak terlalu jauh antara CS dan C maka otomatis akan menurun kecepatan disolusinya ya karena dia sudah hampir jenuh kan hampir setara maka kecepatan disolusi juga akan menurun gitu juga dengan lapisan difusi semakin tebal kalau kemarin kan tebal membran kalau semakin tebal maka proses difusi akan semakin lambat begitu juga dengan lapisan difusi yang terjadi terbentuk semakin tebal lapisan difusinya maka otomatis semakin lambat proses disolusi kenapa demikian karena begini ketika si partikel tadi terlarut kemudian dia akan menjadi bentuk di dekat partikel itu ada larutan yang jenuh larutan jenuh ini kan harus berdifusi CS tadi kan berdifusi ke C jika dia terlalu tebal lapisan difusinya maka proses difusinya juga akan lambat kalau lambat maka penurunan kejenuhan yang larutan yang bertemu larut yang bertemu dengan partikel secara langsung itu juga akan semakin lambat sehingga proses melarutkannya juga akan melambat karena dia harus melarutkan dulu baru berdifusi kalau berdifusinya menjadi melambat karena lapisan difusinya terlalu besar maka otomatis proses perlarutan juga akan melambat proses disolusi juga akan terlambat konsentrasi obat yang terlarut lebih kecil dari 20% dari CS maka sistem dalam keadaan sink kalau di bawah 20% tadi kalau kita hitung yang tadi 1,52 ini per per 15 ini berapa persen 10,13% 10,13% jadi ini masih dalam keadaan sink karena masih di bawah 20% jumlah obat yang terlalu pada keadaan non-sink kalau dia non-sink yang berlaku ini rumusnya lon dari CS min C itu sama dengan min dari K atau koefisien laju disolusi dikali S luas area kontak per V di volume dikali T T adalah waktu ditambah lon CS atau bisa ditulis juga lon CS di depan boleh lon CS min K dikali S per V dikali T dikali T ini jika dia non-sink jadi tolong diperhatikan karena kalau kita pakai cara ini noise widthnya ini ketika kondisi sink dan non-sink itu akan berbeda kecepatannya sehingga harus juga berbeda rumusnya untuk menentukan lajunya atau menentukan konstanta di solusinya nah untuk kondisi sink untuk kondisi sink itu rumusnya DM per D T sama dengan D dikali S per H dikali M per V ini sama sih sebenarnya dengan rumus yang tadi ini kan C sebenarnya M per V itu kan C masa per volume itu C kemudian kalau kita ubah kalau kondisi sink ingat kalau kondisi sink berarti aturankan CS dikurang C tapi kondisi sink kita hapus jadi tinggal CS CS itu sama dengan MS per V MS itu apa MS adalah jumlah obat yang dibutuhkan agar larutan jenuh jumlah obat yang dibutuhkan agar larutan jenuh per volume tersebut maka kalau kita hitung menjadi CS karena itu adalah konsentrasi jenuh jadi kalau mau kita jabarkan seperti ini juga boleh oke nah kalau kita pindahkan ya DM per MS begitu ini kan hilang tadi ya karena sudah dibagi dengan volume maka sama dengan D dikali S per V H dikali DT hanya diubah saja posisinya nah selanjutnya K itu adalah D kali S per V dikali H oke maka kalau bisa kita tulis K itu adalah itu lon dari kita ini ya integrasikan maka lon MT per MS sama dengan min K kali T ya kalau ini kita anggap sebagai K oke atau kalau ditulis yang lain MT sama dengan MS eksponensial dari min K dikali T gitu saja MS adalah jumlah yang dibutuhkan agar larutan jenuh dan MT adalah obat terlarut saat T menit jumlah obat terlarut pada saat T menit oke biar lebih mudah lebih paham silahkan kita lihat di contoh soal ya nah contoh soal disolusi luminal ya dengan utep peratus dengan permukaan konstan maksudnya yang terpapar dengan pelarut itu adalah 1,15 cm pangkat 2 dan volume larutan adalah 1000 mili dapat dilihat pada tabel di bawah ini kelarutan luminal diketahui adalah 1 miligram per mili tentukan konstan laju disolusi atau K berarti kita plotting antara apa dengan apa kalau dari rumus ini cara ini sebagai Y dan T sebagai X oke konsentrasi sudah ada ya tinggal kita kalikan dengan 1000 kalikan 1000 sebenarnya sama saja ya mau dikalikan 1000 misalnya toh ini juga nanti dikalikan dengan 1000 oke kalian dapat semua nanti jumlah zatnya ini M ya kemudian M0 nya sudah ada sorry MS MS nya sudah ada yaitu 1000 miligram atau 1 gram kemudian ini kita dapat M pada setiap T kemudian nanti loan dari M per MS ya kan M adalah M saat waktu T ya kita tulis MT juga biar sama ya MT MT sudah kita plotting ini terhadap waktu maka kita akan perlu nilai K oke ada yang bingung dengan soal ini kenapa saya pakai rumus sing ada yang tahu tadi pakai rumus sing ini kan sing kenapa saya pakai rumus ini kurang dari 20% konsentrasi yang mana yang kurang dari 20% itu 0,089 itu kan berarti 8,9% ya yang lain ngerti gak kenapa pakai kondisi sing karena sampai waktu 40 menit sampai di waktu 40 menit itu masih dalam kondisi sing kenapa karena di 40 menit konsentrasinya saja masih 8,9% berarti kan selama 10, 20, 30 menit yang tadi pasti masih kondisi yang sing juga begitu saya pakai yang ini bukan pakai rumus yang A1 yang long CS min C sama dengan bagaimana oke ini silahkan dicari saja saya sudah memberitahu caranya tinggal kalian hitung saja selanjutnya yang selanjutnya nomor 2 pada saat 3 jam jumlah zat yang terlarut adalah 0,31 mg per mili tentukan konstanta di solusinya kalau nomor 2 kira-kira kita bagaimana mengerjakannya pakai rumus yang mana yang mana rumus yang non-sing iya yang ini rumus yang non-sing ya kenapa pakai yang non-sing ya Pak tadi konsentrasinya lebih dari 20% iya betul tahu dari mana konsentrasinya lebih dari 20% 0,31 dikali 100% iya betul ya jadi dari situ kita tahu bahwa pada kondisi 3 jam ini sudah tidak sink lagi ya karena sudah lebih dari 20% konsentrasi jenuhnya atau kelarutannya maka menentukan konstanta laju di solusinya juga harus pakai persamaan yang ini lon-cs dikurang k sama dengan min-k kali s per v dikali t oke silahkan sama dengan min-k dikali s per v dikali t ditambah lon-cs ini sudah ada ya cs sudah ada c juga sudah ada pada saat 3 jam kemudian nilai k sudah ada ya sudah ada kan tadi oh sorry k akan yang dicari ya kok k sudah ada kalau ada semua nanti cari apa k yang dicari s adalah s sudah ada volume sudah ada t juga sudah ada pada saat 3 jam ditambah lon dari cs kita nanti dapat nilai k atau konstanta laju di solusinya pada waktu 3 jam jadi kalau kita lihat disini di satu percobaan saja ada dua rumus yang dipakai karena akan terjadi di kondisi sink dan non-sink kan seperti itu kalau disolusikan berbeda halnya dengan difusi kalau difusi kalau dia sudah steady state maka kita usahakan di kompartemen donornya kita ganti terus gitu kan maka dia akan selalu sink harapan seperti itu kalau di disolusi 900 mili kan gak mungkin ya volumenya kalau kita uji disolusi itu biasanya sampai 900 mili maksudnya abis 10 menit 900 milinya dibuang diganti baru lagi gak ya kalau disolusi kita metodenya dari farmacope maupun united states farmacope itu cuma diambil 10 mili paling jadi tidak akan mengganggu atau membuat itu kembali sink ya karena diambil 10 mili diganti 10 mili gak membuat itu menjadi sink karena volumenya sangat besar nah kemudian saya rasa ini ada yang ditanyakan dulu untuk soal ini kenapa pakai yang sink non-sink dan seterusnya tidak ada maaf pak saya kurang paham yang tadi yang nomor 1 itu lupa pakai yang sink itu karena apa ya pak jadi kalau yang nomor 1 ini kenapa sink karena sampai di menit 40 ini baru 8,9 persennya saja tau dari mana 0,089 ini kan satuannya miligram per mili ya kalau mau diubah ke dalam bentuk gram juga bisa dikali seribu kan ya dikali seribu karena volumenya seribu mili misalnya ini saya runut lagi ya berarti 0,089 miligram per mili berarti kalau seribu mili berapa misalnya seperti itu berapa berarti seribu mili eh sorry ini kan gak perlu lagi ya dikali ya jadi gini caranya nah 0,089 ya ini kan satunya udah sama ya sorry ini kan konsentrasi miligram per mili ini sama ya miligram per mili per satu gitu dikali seratus persen hasilnya berapa 8,9 persen berarti pada menit ke-40 konsentrasi dari konsentrasi kita ya konsentrasi yang sudah terlarut itu baru 8,9 persen dari kelarutannya nah dimana aturannya tadi ya kalau dia konsentrasinya masih di bawah 20 persen dari konsentrasi jenuhnya atau kelarutannya ya maka dia dianggap masih dalam kondisi sink gitu kita lihat di waktu akhirnya saja baik Pak terima kasih udah paham jadi di bawah 20 persen kan dia di 40-nya saja masih di bawah 20 persen gitu apalagi yang sebelumnya gitu kan sementara yang nomor 2 kita lihat ini 0,31 coba kita hitung lagi 0,31 per satu gitu ya dikali seratus persen sama dalam berapa 31 persen berarti ini sudah tidak sink lagi oke ya kita lanjut ke persamaan Hickson-Crowell nah tadi kita lihat bahwa di satu proses ya di satu proses itu ada dua rumus yang terpakai ya karena ada kondisi sink dan non-sink gitu ya sehingga ini kan mempersulit juga kita untuk menentukan laju dari atau konstanta laju di solusinya kalau kita mau satu percobaan nah sehingga di sini ada istilahnya nanti konstanta laju di solusi akar pangkat 3 ya nanti akan kita bahas nah sebelumnya ini si Hickson-Crowell ini menggambarkan proses disolusi serbuk dimana serbuk itu dianggap spheris atau hampir bulat harapannya seperti itu ya atau digambarkan seperti itu saja agar lebih mudah kita menghitungnya maka jika serbuk itu ukurannya bulat satu serbuk ya itu ukurannya bulat kemudian akan terjadi proses pelarutan maka dia akan berkurang volumenya dia akan menyusut nah menyusutnya ini ketebalan yang menyusut ini disebut dengan DR ya ketebalan dari volume bola dia kan bulat ya kalau dia 3 dimensi berarti kan bola yang menyusut akibat proses pelarutan itu disebut dengan DR nah untuk mengetahui ya volumenya ini kan ketebalannya ya DR ini ketebalan yang berkurang maka rumusnya adalah tinggi dikali dengan luas permukaan atau ketebalan dikali dengan luas permukaan rumusnya jadi D berarti DV volume yang berkurang gitu ya itu sama dengan DR dikali rumus luas dari bola apa 4 VR kuadrat ya ini adalah rumus luas permukaan bola oke jadi berkurangnya volume atau volume yang berkurang akibat sudah terlarut tadi dalam suatu bola gitu ya kalau kita gambarkan partikel itu bola maka rumusnya adalah DR ketebalan yang berkurang dikali dengan luas permukaannya yaitu 4 VR kuadrat oke ini dulu ya untuk persamaan Hickerson-Crowell di solusi serbuk kalau kita lihat tadi ya seperti yang saya jelaskan tadi kalau kita plotting antara konsentrasi terhadap waktu dimana akan terjadi kondisi sink dan non-sink maka nanti grafiknya akan seperti ini tidak lurus ya karena awal-awal dia kondisi sink konstan dia tetapi setelah lewat dari 20% ini dia gak sink lagi sudah sigmoid ya sudah tergantung dengan konsentrasinya nah kalau didifusikan kita usahakan dia selalu sink makanya lurus kan begitu makanya dia lurus karena sink kita buat dia menjadi sink terus kondisinya nah beda halnya jika didisolusi nah akibatnya ini tidak bisa atau sulit kita menentukan konstanta laju di solusinya ya kalau kita punya data yang seperti ini ya mau tidak mau kita menentukannya satu persatu sampai 20% kita hitung kemudian setelah itu kita hitung lagi dengan rumus yang lain nah si Hickson Crowell ini dia walaikumsalam dia bisa menunjukkan bahwa dengan memploting antara akar pangkat 3 dari bobot awal ya dari bobot awal dikurang akar pangkat 3 dari sisa bobot sisa terhadap waktu itu akan lurus garisnya ini ya akar pangkat 3 dari i ini adalah inisialnya awal berat awalnya dikurang akar pangkat 3 dari berat sisa itu ternyata bisa lurus garisnya jika di plot dengan waktu sampai konsentrasinya habis jadi ada yang ditemukan oleh si Hickson Crowell ini ternyata fenomena ini ini tadi sama ya penjelasannya nah hukum akar pangkat 3 jadi kita mengenalnya hukum akar pangkat 3 partikel mempunyai jari-jari R luas permukaannya 4 Vr kuadrat saat disolusi R dikurangi DR betul ya akan berkurang ketebalannya yaitu sejumlah DR dan volume berkurangnya sama dengan DV sama dengan 4 Vr kuadrat dikali DR nah untuk N partikel atau sejumlah partikel yang hilang volumenya karena kan gak cuma satu ya kalau kita melarutkan serbuk atau tablet gitu kan ketika dia menjadi partikel itu partikelnya banyak maka tinggal kita kalikan saja volume yang hilang itu dengan jumlah partikelnya ya DV sama dengan N 4 Vr kuadrat DR nah sesuai noise Whitney volume yang berkurang itu kalau kita lihat ini bersama noise Whitney ya Rho dikali DV ya ini sebenarnya DM ya kenapa ada Rho Rho itu apa rumusnya ada yang masih tahu Rho itu apa Rho itu apa Rho ada yang tahu Rho itu apa perapatan perapatan ya masa dibagi polung gak Pak ya masa dibagi polung dari zat itu jadi dengan kita tahu Rho dari partikel itu ya bisa kita tes itu kan di luar ya partikelnya berapa masa jenisnya maka kita bisa mengetahui volumenya hanya dari beratnya gitu ya sehingga bisa kita tulis min Rho dikali DV gitu kan karena kita gak mungkin kan ngukur volume volume yang sudah terlarut tadi kan udah gak mungkin lagi kita ukur eh sorry kita gak mungkin menimbang ya kita gak mungkin menimbang lagi volume yang sudah terlarut tadi kan ya makanya tinggal kita kalikan saja Rho dengan volumenya min Rho dikali DV sama dengan K dikali konstanta laju disolusi ya dikali S dikali C dikali DT ini sama sebenarnya merumusnya noise width ini yang awal DM per DT sama dengan K dikali S kali C gitu ya hanya diubah saja bentuknya nah setelah diintegrasikan DV ini kita masukkan ke sini ya agar bisa diintegrasikan salah satunya tadi ya mengapa kita ubah ke DV padahal ini DM kan ya sama saja kan ya DM Rho dikali volume maka kita mendapatkan masa gitu kan maka kita dapat melihat mendapatkan hasil persamaan ini ini dipersingkat saja ya sebenarnya panjang ini kenapa bisa seperti ini panjang sekali ya tapi saya persingkat saja ini D ini muncul dari dua R ini nih ya dari sini jadi saya persingkat saja kita turunkan secara detail tapi gambarannya saja bagaimana nah sehingga masa yang terlarut itu rumusnya adalah jumlah masa awal dikurang masa sisa ya akar pangkat tiga awal dikurang akar pangkat tiga dari bobot sisa sama dengan kapa dikali T bukan K ini kapa dikali T apa itu kapa? kapa itu bukan bisa disebut juga dengan konstanta laju disolusi bisa tetapi kalau mau lebih detail kapa itu sebenarnya adalah konstanta laju disolusi akar pangkat tiga gitu ya jadi dia konstanta laju disolusi akar pangkat tiga masa yang terlarut adalah ini ya kemudian ini rumus kapanya sama dengan M0 pangkat tiga akar pangkat tiganya per D dikali 2K CS bagi R oke jadi ini adalah hukum akar pangkat tiga yang menggambarkan bahwa dari awal sampai akhir proses disolusi itu bisa lurus garisnya jika kita plotting akar pangkat tiga dari bobot awal dikurang akar pangkat tiga dari bobot sisa terhadap waktunya ini tadi ya karena apa? karena kalau kita plot antara konsentrasi terhadap waktu di disolusi itu grafiknya akan seperti ini seperti itu ya ini contohnya contohnya tolbutamid serbuk ya itu dengan diameter 150 mikrometer diameter rata-ratanya ya dengan ditimbang sebanyak 75 miligram kemudian disolusi dari obat ditentukan dalam air pada volume 100 mili eh sorry 1000 mili pada suhu 25 derajat tentukan nilai kapa ya itu adalah konstanta lanjut disolusi akar pangkat tiga pada masing-masing interval kalau mau dihitung satu-satu bisa ya dan hitunglah nilai kapa rata-rata ya data yang ada di tabel ini ini datanya datanya hanya dua ini sebenarnya kalau disoal ini langsung saya bahas saja biar lebih mudah ya yang kalian lebih paham datanya hanya dua ini sebenarnya nah kemudian bagaimana cara kita menghitung yang belum terlarut dengan data yang terlarut kita dapat mengetahui volume yang eh sorry jumlah yang terlarut berarti kan gini ya kalau seandainya yang belum terlarut itu kalau waktu nol kan ini karena ini yang ditimbang kan 75 miligram atau kita ubah dalam 0,075 miligram ini ketika waktunya nol ya wajar ya kalau waktu nol ya belum ada yang terlarut belum ditambahkan itu kan ya masih ditimbang saja berarti 0,075 oke kemudian waktu 10 menit sudah terlarut sebanyak 0,0197 miligram per milinya karena ini kan konsentrasi yang kita ukur berarti berapa beratnya yang sudah terlarut atau bobot yang sudah terlarut itu berarti tinggal kita kalikan saja dikali dengan seribu karena ini adalah konsentrasi ya kan kita kalikan seribu berarti hasilnya adalah 0,0 eh sorry 1,2,3 berarti 19,7 miligram 19,7 miligram okey karena ini masih miligram kita ubah ke dalam miligram eh sorry karena ini miligram kita ubah ke dalam bentuk gram karena kan mau mengurangi yang belum larut oke jadi kita ubah ke gram berarti dibagi seribu jadi abis dikali seribu dibagi seribu hasilnya akan sama ya hasilnya akan sama 0,01970 gitu ya sampai sini dulu ada yang bingung sampai sini ada tidak ada oke kalau tidak ada saya lanjutkan nah selanjutnya untuk menentukan yang belum terlarut ya tinggal kita kurangi saja awal dikurang yang terlarut maka akan kita peroleh bobot yang belum larut oke kemudian yang di bawahnya sama ini 0,0374 berarti awal dikurang yang terlarut hasilnya adalah sisa yang di bawahnya sama awal dikurang yang terlarut hasilnya adalah sisa awal dikurang yang terlarut hasilnya adalah sisa dan seterusnya oke ya setelah kita dapat hasil sisa kita plotting ketika T nya 0 maka hasilnya 0 kenapa? karena M0 nya 0,75 M nya juga 0,075 sehingga hasilnya 0 kemudian pada menit ke 10 akar pangkat 3 dari 0,075 dikurang akar pangkat 3 dari ini hasilnya adalah 0,0406 terus dilakukan dengan angka yang selanjutnya selanjutnya kapa kita tinggal masukkan saja ke persamaan jika M nya ini ini kan persamaannya ya M0 pangkat 1 per 3 dikurang M pangkat 1 per 3 sama dengan kapa dikali T ya kalau dipinta pada masing-masing interval waktu tinggal masukkan saja 0,0046 gitu ya dibagi 10 maka hasilnya ini 10 dari mana waktunya? kan ini dibagi T kan nanti ya ya kan bisa saya tulis juga seperti ini kapa dengan M0 pangkat 1 per 3 dikurang M pangkat 1 per 3 dibagi T hasilnya akan seperti ini ini jika dipinta pada masing-masing ya kalau mau masing-masing bisa kalau rata-rata ya tinggal jumlahkan dan dibagi rata saja ya gitu kalau mau di plotting bisa pak? bisa juga hasilnya sama 0,04 sekian ya itu rata-ratanya juga dan seperti itu oke sampai sini kira-kira aman ya kalau ada yang masih bingung ditanyakan saja ya sudah aman-aman totalnya ada yang tidak tahu oke kalau tidak ditanyakan ini tugas sebenarnya sudah dikasih tahu dengan jelas ini hasilnya berat sisanya berapa ini berapa tapi tidak apa-apa ini jadi tugas saja ya biar kalian mengerjakan sendiri apakah kalian paham ya tentukan nilai K pada masing-masing suhu ya sorry pada masing-masing interval waktu dan rata-ratanya ya tinggal ditambah tabel saja disini kan ya oke sudah kita lanjut berarti ya kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi laju dari disolusi obat oke ada banyak faktor yang mempengaruhi laju disolusi obat yang pertama itu adalah fisika kimia obat ya kemudian faktor formulasinya faktor alat dan kondisi lingkungan serta faktor-faktor yang terkait dengan bentuk sediaan nah faktor fisika obat faktor fisika kimia obat ya yang pertama adalah kelarutan ya semakin besar kelarutan maka otomatis disolusi juga akan semakin cepat ya begitu ya itu sudah sudah wajar ya kalau disolusi kalau dia kelarutannya besar ya pasti disolusinya akan cepat gitu kan kemudian suhu meningkatnya temperatur maka otomatis disolusi juga akan cepat kenapa karena selain dari selain begini ya kalau suhu itu kan meningkatkan kelarutan obat ya jadi selain karena kelarutannya juga meningkat disamping itu proses difusi juga akan lebih cepat kita masih ingat persamaan ini kan ya dari Stopenstein persamaan Einstein D sama dengan atau koefisien difusi sama dengan K Konstantin Boltzmann dikali T T suhu dibagi 6 V R 6 V itu adalah sorry 6 N 6 N N ini adalah viskositas ya jadi kalau dari rumus ini kita dapat lihat bahwa suhu ini meningkatkan disolusi yang pertama dia meningkatkan kelarutan obat suhu yang kedua dia mempercepat proses difusinya difusi cepat maka proses disolusi juga akan lebih cepat ya kemudian viskositas ya meningkatnya viskositas menurunkan koefisien difusi sesuai persamaan Stokenstein oke ukuran partikel jika ukuran partikel sangat kecil efektivitas luas permukaan akan meningkat dan disolusi akan meningkat ya makanya tadi tablet itu hancur dulu menjadi bentuk serbuknya ya karena ukurannya semakin kecil dan proses disolusi akan lebih cepat PH pelarut ya PH pelarut ini kaitannya dengan kelarutan ya mana asam lemah mudah larut pada suasana kalau asam lemah mudah larut pada asam atau basah basah jadi dengan meningkatnya kelarutan maka otomatis disolusi juga akan semakin cepat kemudian yang keenam pembentukan kompleks larutan padat dan campuran eutecticum ya dengan adanya pembentukan kompleks akan meningkatkan kelarutan kelarutan meningkat disolusi juga akan lebih cepat polimorfisme ini kaitannya juga dengan proses kelarutan ya atau kelarutan obatnya ya kalau polimorfisme kan kita tahu bahwa bentuk metastabil itu akan lebih mudah larut daripada bentuk stabilnya kenapa? karena perbedaan sorry karena perbedaan kekuatan ikatan dalam kristalnya ya nah yang selanjutnya adalah sifat permukaan umumnya sifat permukaan itu bersifat hidrofob ya sifat permukaan obat itu kan kebanyakan obat kita itu hidrofob nah asopsi surfaktan pada permukaan obat tadi itu dapat menurunkan tegangan permukaan nah karena tegangan permukaan menurun maka dia lebih mudah terbasahi ya akibatnya apa proses pelarutan juga akan lebih cepat selanjutnya faktor formulasi nah ada beberapa faktor formulasi disini faktor formulasi yang pertama adalah jumlah dan tipe eksipien seperti garam netral nah macam bahan tambahan yang digunakan itu mempengaruhi kinetika pelarutan obat ya atau laju disolusi obat dengan mempengaruhi tegangan antarmukanya ya baik itu tegangan antarmuka dari obat dan permukaan pelarutnya ataupun reaksi secara langsung dengan bahan obatnya ya ada eksipien yang ditambahkan bereaksi langsung sehingga meningkatkan pelarutan pelarutan sorry meningkatkan pelarutan penggunaan bahan tambahan yang bersifat hidrofob seperti magnesium sterat dapat menaikkan tegangan antarmuka obat dengan medium disolusi magnesium sterat ini sering digunakan dalam pembuatan tablet yaitu sebagai lubrikan ya karena begini ketika serbuk itu kan mau mengalir ya dari hopper dari wadahnya si serbuk tadi menuju ke dye ya dye itu tempat untuk dikempal si tablet itu ya nah ketika dia mengalir itu itu kan akan terjadi friksi yang menyebabkan daya alirnya menjadi buruk dan seterusnya nah untuk menurunkan friksi atau gesekan tadi itu digunakan senyawa-senyawa seperti magnesium sterat nah magnesium sterat selain dia memiliki fungsi yang baik ya dalam untuk meningkatkan kemampuan mengalir tadi serbuknya tetapi dia memiliki kekurangan yaitu sifat hidrofobnya karena jika dia menutupi dari permukaan tablet otomatis dia akan meningkatkan tegangan antarmuka sehingga si tabletnya akan sulit terbasahi akibatnya proses disolusi akan lambat itu ya beberapa bahan tambah lain dapat membentuk kompleks dengan bahan obat misalnya kalsium-kalsium ini ya kalsium karbonat kalsium sulfat itu bisa membentuk kompleks tidak larut dengan tetrasiklin jadi perlu diperhatikan juga ketika kita mengkonsumsi antibiotik untuk menghindari produk-produk yang banyak kalsiumnya misalnya susu karena dapat membentuk kompleks yang tidak larut hal ini menyebabkan jumlah obat yang terisolusi jadi dikit dan yang terabsopsi juga akan lebih sedikit selanjutnya adalah tipe pembuatan tablet yang digunakan kita kalau bicara disolusi pasti bicaranya tablet jadi tipe pembuatan tablet itu akan sangat berpengaruh terhadap laju disolusinya contohnya tablet yang dibuat dengan pembuatan granulasi dengan kempa langsung jelas lebih cepat disolusinya yang kempa langsung untuk zat yang sama ya kecuali zatnya berbeda maka kelarutan berbeda dan seterusnya maka gak bisa kita gak bisa kita bandingkan untuk zat yang sama kalau dia bisa dikempa langsung pasti efeknya akan lebih cepat karena disolusinya akan lebih cepat berbeda halnya dengan proses granulasi kalau kalian lihat tadi digambar di awal kalau dia digranulasi maka ketika hancur tablet itu menjadi bentuk granulnya dulu setelah bentuk granul baru dia hancur lagi menjadi bentuk serbuknya dibandingkan dengan tablet yang kempa langsung dari bentuk tablet menjadi bentuk serbuknya langsung jadi ini menjadikan sebuah penyebab laju disolusi berubah dengan metode atau tipe pembuatan tablet yang berbeda selanjutnya ukuran granul dan distribusi ukuran granul jelas ya kalau kita bicara tentang ukuran partikel dalam hal ini adalah granulnya maka semakin besar granul proses disolusi juga akan semakin lambat dibandingkan granul yang ukurannya kecil kemudian jumlah dan tipe penghancur serta metode pencampurannya disintegran disintegran itu banyak tipenya salah satunya yang cepat itu super disintegran super disintegran itu dapat menghancurkan tablet seketika ketika dia kontak dengan cairan jadi dia memfasilitasi hancurnya tablet disintegran kalau kita menggunakan tipe disintegran yang super disintegran misalnya maka otomatis tablet kita akan cepat hancur dan akibatnya disolusi juga akan menjadi lebih cepat kemudian metode pencampurannya juga sangat berpengaruh apakah dia dicampur saat proses granulasi atau dicampur saat granulnya sudah terbentuk baru dicampur penghancur itu sangat berpengaruh atau dikombinasi keduanya nanti detailnya kita bahas di sediaan solid sebagai gambaran bagaimana itu bisa mempengaruhi proses disolusi dari tablet kemudian jumlah dan tipe surfaktan kalau ditambahkan surfaktan surfaktan yang jumlahnya semakin banyak maka otomatis lebih cepat proses pembahasahannya dan disolusinya lebih cepat tetapi ingat bahwa surfaktan yang semakin banyak kita tahu bahwa surfaktan itu sangat toksik kalau diberikan dalam kesediaan oral sehingga konsentrasinya terbatas tidak bisa terlalu tinggi kecuali diberikan hanya untuk topikal dan sebagainya itu tidak masalah saya pakai konsentrasinya tinggi karena harapannya memang tidak terabsopsi kemudian gaya pengempaan dan kecempatan pengempaan kalau kita tahu ya tablet itu kan serbuk yang dikempa bahasa mudahnya seperti itu kalau gaya yang diberikan untuk pengempaan itu sangat besar maka porositas dari tablet itu juga akan semakin kecil gitu kan ya porositasnya kecil maka celah air untuk masuk berpenetrasi itu juga akan semakin kecil karena dia terlalu rigid terlalu rapat karena gayanya terlalu besar ketika mengempa meskipun nanti ketika kita meningkatkan gaya saat proses pengempaan tablet akan pengaruhi stabilitas tablet tabletnya bisa justru caking dan sebagainya peaking dan sebagainya banyaklah ketidakstabilan tablet atau cacat pada tablet yang dipengaruhi oleh gaya pengempaan tetapi secara garis besar jika gaya pengempaan itu semakin besar maka otomatis porositas akan semakin kecil maupun tortositasnya juga kecil sehingga air sulit masuk pada akhirnya disolusi akan lebih lambat jadi banyak pertimbangan jadi nyetak tablet itu gak cetak-cetak aja ada banyak fenomena yang terjadi kalau cepat bagaimana apalagi kita sudah bicara skala industri dimana reproducibilitas kemampuan terulangnya itu harus kita perhatikan sampai tablet itu 100 tablet pertama bagus hasilnya antara buat tablet ratusan ribu ribuan tablet yang ke 900 ternyata udah mulai hancur udah mulai gak bagus lagi ini harus dipertimbangkan semuanya dan kecepatan pengempaan sama ya kecepatan pengempaan juga seperti itu sampai sini dulu ada yang ditanyakan atau didiskusikan saya persilakan jika ada yang bertanya tidak ada tidak ada tidak ada saya lanjutkan lagi oke faktor alat dan kondisi lingkungan adanya perbedaan alat yang digunakan pada uji disolusi uji disolusi itu nanti kita lihat ada beberapa metode atau beberapa alat maka otomatis hasilnya juga akan berbeda nah sehingga ketika kita mau mengevaluasi itu harus dibakukan juga metodenya atau alatnya kita pakai alat apa hasilnya berapa gitu ya jadi gak bisa kita kecepatan disolusi obat ini sekian tapi gak dikasih tahu alatnya apa mediumnya apa pHnya berapa suhunya berapa itu tidak diberitahu jadi harus dibakukan kecepatan pengadukan akan mempengaruhi kecepatan pelarutan jelas ya kalau kita semakin cepat mengaduknya pada saat disolusi maka proses disolusi juga akan semakin cepat ya kenapa karena gerakan medium tadi akan semakin cepat dan yang paling gak kalah penting ya selain dia menyebabkan tablet itu menjadi hancur ya kalau ada gaya yang begitu kuat gitu kan ya maka otomatis tablet tadi akan lebih mudah hancurkan selain itu adalah lapisan difusi juga akan semakin tipis dengan proses pengadukan selain karena dia menghancurkan tabletnya karena gayanya tadi selain itu adalah lapisan difusi yang terbentuk ketika dia mengalami proses difusi itu juga akan semakin tipis karena proses pengadukan ini kemudian temperatur fisikositas dan komposisi dari medium serta pengambilan sampel juga mempengaruhi kecepatan disolusi obat temperatur tadi sudah dijelaskan fisikositas juga sudah dijelaskan komposisi dari medium juga sudah serta pengambilan sampel maksudnya cara pengambilannya apakah dia menggunakan cara yang tepat atau tidak maksud saya karena itu kan kita harus tahu cara mengambil ketika kita uji disolusi itu ada daerah yang untuk mengambil sampel nanti itu akan dijelaskan ketika disediakan tablet daerahnya di mana karena kalau tidak praktikum itu susah juga saya bilang ya itu harus berada di tengah-tengah antara spindle atau antara si dayung dengan dasar kemudian harus jaraknya sekitar 1 cm dari dinding dan seterusnya jadi itu akan lebih banyak kita pelajari ketika praktek kecepatan kemudian pelepasan obat ya proses di mana obat meninggalkan produk sediakannya tablet atau kapsul tadi sudah saya jelaskan di awal ini akan mengalami disolusi tapi hanya sebagian dia akan hancur menjadi bentuk granulnya kemudian dia menjadi bentuk partikel halusnya baru dia mengalami disolusi dengan sangat baik obat dalam larutan in vivo atau in vitro dan obat dalam cairan dalam darah atau cairan tubuh lainnya dalam jaringan ini adalah tahap disintegrasi atau diegregasi dan disolusi obat dari Sargel bukunya sangat terkenal si Sargel tahun 2005 nah untuk pelepasan obat ini ada beberapa tipe pelepasan segera atau immediate release ini diharapkan efeknya langsung cepat karena ketika kontak dengan cairan lambung dia langsung larut dan langsung terlepas ini biasanya untuk obat-obat nyeri umumnya kemudian ada pelepasan tertunda atau delay release pada waktu tertentu berbeda dengan segera yang dilepaskan tadi ini biasanya tentunya entry code dia diatur pada waktu tertentu pada waktu dia di khusus misalkan kemudian ada extended release atau pelepasan diperpanjang ada yang sustained release ada yang control release kalau sustain itu obatnya tersedia pada periode yang panjang tapi tidak dikontrol pelepasannya hanya hanya diatur saja agar dia efeknya panjang apakah dengan polimer yang sangat kecil ininya porinya dan seterusnya sehingga dia sangat lambat terlepasnya tapi dia tidak mengontrol pelepasannya kalau control release baru yang bisa dikontrol pelepasannya nah ini adalah kesediaan yang sangat mahal pasti kalau sudah control release karena dia dengan mekanisme atau dengan dengan apa ya dengan sistem dengan teknologi terbaru sehingga obat itu terlepasnya konstan nah itu adalah control release ini biasanya kalau tidak salah ini bentuk-bentuk oros bentuk-bentuk oros jadi kalau ada oros-oros gitu di dalam nama sediaannya di dalam nama dagangnya biasanya dia control release kemudian pulsatile release ya oros tadi salah satu cara banyak cara lain sebenarnya untuk melepas obat dengan control release kemudian pulsatile release pulsatile release itu pelepasannya pada interval waktu tertentu jadi dia berulang pulsatile release itu seperti ini tapi dia sekali minum bukan minum terus sekali minum aja terus dia pada 4 jam terlepas kemudian nanti dia berlapis-lapis biasanya itu bentuknya nah ini gambarnya kalau kita bicara tentang skematik dari sistem pengantaran yang berbeda kalau dia immediate release kita lihat konsentrasi obat yang terlarutnya langsung 100% bahkan sebelum 2 jam kalau dia delay release ini warna orange dia tertunda pelepasannya biasanya sekitar 2 jam 3 jam kenapa karena dia sensitif terhadap TH khusus biasanya baru terlarut sehingga obatnya terlepas di sana kemudian yang terakhir adalah yang extend release dia hanya extend saja tidak terkontrol tapi ya berbeda halnya dengan ini ya zero order release ini yang control release pelepasan terkontrol nah ini kontrol release ini yang kita harapkan agar obat itu kadarnya di dalam darah itu konstan kalau kita lihat ya dia konstan tidak naik turun berbeda dengan yang immediate release immediate release itu efek gitu ya setelah itu dia turun kadarnya sehingga kita harus minum lagi kan minum lagi turun lagi minum lagi turun lagi harus seperti ini agar dia konstan di dalam darah makanya parestamol gitu misalnya bisa sampai 3 kali 4 kali sehari gitu tetapi kalau yang control release dia 1 kali saja sudah sustain sudah bertahan gitu pada konsentrasi terapetiknya nah berbeda dengan sustain release sustain release dia hanya efeknya lebih panjang tapi dia tidak terkontrol ada yang bisa kasih saya contoh yang extended release lah ya mau sustain release mau dia control release obatnya apa ada kalau saya sih ingatnya ini ya yang pernah minum pasti lah ya masa gak pernah minum sih produknya si DXA apa ini obat apa saya kasih merek dagang ini biar kalian lebih familiar biasanya sama merek dagang gak kebaca apa tulisan saya rinos ya rinos ada yang pernah minum rinos satu angkatan kelas B ada yang pernah minum rinos gak ada kalian selalu sehat yang tau rinos isinya apa ada ada yang tau obat lambung bukan sih pak apa obat lambung obat lambung bukan kenapa kamu berpikir itu obat lambung karena isinya apa kalau gak salah isinya HCL HCL asam berarti asam kalau asam diminum ini ya gak gak bagus ya ya HCL itu mungkin yang kamu baca apa HCL gitu ya bentuk garamnya mungkin oke ada yang tau isinya apa ini Yohana mungkin Yohana tau halo Yohana masih bersama kita masih pak oh masih mikirnya sudah gak bersama kita lagi tau gak Rinos pernah minum gak atau pernah denger gak pernah sih pak pernah denger oke apa yang kamu tau apa apa yang kamu denger loratadin mohon sih pak iya loratadinnya isinya ya isinya itu loratadin apa gunanya loratadin alergi ya pak iya sebagai alergi alergi ya antihistamin ya makanya untuk flu biasanya karena orang flu itu kan ada debu sedikit gitu ya atau atau ekskresi histaminnya berlebihan ya membuat dia pilak gitu ya pilak itu kan karena sel gobladnya aduh saya jadi bahas parmakologi orang pilak itu karena sel gobladnya itu mensekresikan mukus ya mukusnya berlebihan sehingga dia pilak nah kenapa sel gobladnya mensekresikan mukus karena dia dia tidak stabil sel gobladnya akibat dia di diinjuice ya oleh adanya histamin ya sehingga kita gunakan antihistamin H1 disitu yaitu loratadin loratadin efeknya lebih panjang ya selain itu dia diformulasikan juga dalam bentuk extended release jadi efeknya panjang juga sehingga biasanya cuma satu kali sehari ya digunakannya bentuknya kapsul kalau rinos ini saya sebut rinos karena apa ya rinos ini produk deksa yang paling diandalkan kalau kalian bekerja nanti di deksa mudah-mudahan ya kalian akan tahu bahwa produk yang sangat dibanggakan itu adalah rinos yang produknya sangat luar biasa penjualannya rinos selain produknya yang lain ya karena waktu saya seminar dulu yang punya itu datang di seminar itu dia bilang produk yang sudah sudah berjalan dengan sangat apa ya sudah tidak perlu promosi lagi lah rinos tahu gak produk yang gak perlu promosi lagi tetapi selalu dipromosikan orang obatnya apa yang kalian tuh gak perlu ngeliat iklan parastamol pak selalu direkomendasikan orang parastamol tuh tapi gak gak branded ya artinya orang gak peduli mau mereknya apa kan parastamol aja ada gak produk yang kalian tuh gak secara langsung ngomongin itu gitu ketika ngomongin penyakit tertentu brand dia brand brand promah ada yang pernah gak denger ya pasti pernah denger kalau lemah promah jadi kalian gak secara langsung jadi apa ya jadi taunya ya promah gitu ya bahkan bisa jadi kalian gak tau apa isinya promah taunya promah obat mah tapi gak tau isinya siapa tadi lanita coba lanita apa isinya promah lanita halo lanita masih bersama kita atau sudah tidak bersama kita lagi kasih pak nah promah kan terkenal ya tau ya promahnya sampai kalian tuh gak tau isinya gitu loh pokoknya promah aja antasida iya antasida apa isinya antasida magnesium hidroksid dan magnesium hidroksid iya jadi itu salah satu brand saya gara-gara ngomongin si deksa tadi brand yang kalau kita belajar nanti ya ketika kalian apoteker tuh belajar tuh ada produk itu yang gak perlu promosi lagi gak perlu iklan lagi udah diem aja di rumah yang punya orang udah kalau sakit mah pasti ingetnya promah hampir berapa persen gitu orang tuh kalau ditanya kalau mah minumnya apa ya promah gitu padahal kan banyak ya ada apa obat mah itu selain promah resilient iya milanta milanta segala macem tapi kayaknya agak berat gitu kan ngucapin itu tapi tingkah pertama tuh cari di warung aja ada gitu milanta itu gak gak setenar itu lah yang saya kasih contoh ya gara-gara ngomongin rinos jadi ngomongin produk lain kalau diantasit itu efeknya lokal diharapkan dan harus cepat antasida itu dikunyah dulu atau enggak dikunyah kenapa dikunyah boleh gak saya telan langsung tablet gak saya kunyah boleh pak kenapa satu-satu harus dipecah dulu pak di mulut kenapa kalau saya telan langsung boleh gak supaya penyerapan di lambungnya itu lebih cepat kenapa kok bisa lebih cepat ya karena udah apa sih zatnya itu udah kayak mana ya terpecah dulu gitu loh pak jadi cepat diabsorpsi di lambung iya betul ya tadi kan ya kita bahas tadi di awalnya karena udah dibantu oleh mulut kalian untuk menghancurkannya gitu ya sehingga efeknya cepat boleh gak setenar langsung ya boleh aja tapi ya gak gak cepat karena dia harus hancur dulu di lambung jadi gimana gerakan peristaltik di lambung gak sekuat dengan kunyahan kalian kan ya gitu ya gitu ya untuk sistem-sistem penghantaran pelepasan order 0 ini sama dengan rumus order 0 kalau kita belajar stabilitas obat juga sebenarnya kalau kita masih ingat rumus order 0 itu apa CT sama dengan ini biar kalian gak lupa pokoknya rumusnya ini-ini aja kok sampai farmakokinetik juga sama order 0 CT sama dengan apa C0-KT sama gak dengan rumus ini sama pak enggak ya ini ada tambahnya ya beda ya ditambah kenapa ditambah karena dia naik terus kan karena dia terlepas bukan terdegradasi kalau terdegradasi kan berkurang terus gitu ya beda dengan positif kalau positif dia bertambah terus nah itu saja cuman bedanya sisanya sama proses pengacu pada pelepasan obat dengan jumlah konstan dari pengantaran sedia obat seperti tablet oral transdermal nah ini yang paling sekarang banyak dikembangkan ini yang menjanjikan untuk dilepas mengikuti order 0 itu transdermal transdermal sediaan transdermal ini saya bahas khusus di sistem pengantaran obat bagaimana sistem transdermal ini terlepas secara konstan sehingga sangat menjanjikan sekali kalau kita bisa memberikan obat atau membuat obat dalam rute transdermal transdermal itu patch gitu ya ditempel saja udah ngefek yang udah ada itu nitroglycerin patch nitroglycerin itu yang paling laris di Amerika ya salah satu yang paling laris di Amerika yaitu patch nitroglycerin patch nitroglycerin jadi kalau orang punya angina sakit jantung gitu jadi penyempitan pembuluh darah sehingga supply oksigen ke jantung berkurang ditempel seperti koyo gitu atau seperti hansaplas ditempel ke ke dada ya ditempel ke dada nanti obatnya akan masuk langsung ke pembuluh darah itu ya kerennya kan ya seperti itu langsung berefek dan dia pelepasannya konstan kalau dia melalui transdermal jumlah yang obat yang dilepas sama obat yang sama dilepas per unit waktu dinyatakan oh ini ini rumusnya ya dengan q adalah jumlah yang dilepaskan dan q adalah jumlah awal dalam larutan ya pasti 0 jumlah awalnya kan jumlah awalnya ya 0 lah karena belum ada yang masuk kan dengan k 0 adalah konstanta pelepasan order 0 nah dasar-dasar pelepasan obat ini ya kalau kita lihat ini adalah proses pelepasan order 0 dari steroid ya dengan matriks yang berbeda oke ntar ini sudah selesai belum ya mestinya ada metode disolusi dulu oke tadi sampai di oke uji disolusi ya uji disolusi tadi ya untuk mengetahui zat yang terlarut pada waktu dan suhu tertentu tadi di awal sudah saya jelaskan menggunakan alat yang didesain tertentu juga ya kemudian uji disolusi peranan pentingnya untuk mengembangkan produk baru membantu menentukan ketersediaan hayati tadi ya harapannya linier antara biofabilitas dan secara in vivo ya secara klinis di tubuh manusia maupun secara in vitro di dalam alat uji disolusi untuk pengawasan mutu dan kontrol kualitas sediaan tadi ya kalau kita lihat sebagai pembanding antar batch ya untuk mengontrol kualitas sediaan kita kualitas produk adanya perkembangan ilmu ketahuan seperti adanya aturan biofarmacetika tadi ya aturan biofarmacetika untuk menegaskan pentingnya disolusi obat kemudian syarat bioekivalensi bagi obat kopi kopi ini apa? obat yang terbuat dari kopi ya atau bukan? ada yang tahu obat kopi? obat yang terbuat dari kopi jadi tabletnya tablet kopi iya bukan? halo? kalau diam soal berarti mengiakannya tablet kopi adalah tablet yang terbuat dari kopi kayaknya maksudnya ini kali pak duplikatnya gitu ya duplikat ya kopi test ya iya kopi jadi tablet atau obat kopi itu obat yang dibuat ya mengikuti inovatornya ketika si inovator itu masa patentnya sudah habis ya kalau masa patentnya belum habis gak boleh kita buat kopi ya bisa masuk dituntut kita sama si inovatornya atau sebagai foundernya dia jadi kalau sudah habis kita 20 tahun kalau tidak salah ya 20 tahun atau 25 tahun gitu masa patentnya maka kita bisa atau kita diperbolehkan membuat obat kopinya nah itu adalah syarat bioequivalensinya adalah dengan mengukur uji disolusi terbanding atau melakukan uji disolusi terbandingnya kita bandingkan uji disolusi obat kita si kopi tadi dengan obat si inovator kemudian untuk mengetahui terlarutnya zat aktif dalam waktu tertentu oke ini sama lah ya medium disolusinya adalah medium yang menggambarkan situasi absopsi yaitu pada kondisi lambung maupun usus nah pH lambung yang diambil itu 1,2 jika dia puasa tetapi jika tidak puasa pH lambung itu variatif tergantung dari makanan yang dimakan dan jumlahnya kalau makannya apa makannya banyak ya makan soto terus makan nasi terus makan roti segala macam pH-nya berarti tidak 1,2 di dalam lambung dia akan naik kemudian dalam keadaan tidak berpuasa sedangkan cairan usus disimulasikan itu menurut USP dengan larutan dapar 0,05 yang mengandung kalium di hidrogen fosfat pH dapar 6,8 ini yang disimulasikannya ini adalah komposisi-komposisinya silahkan kalian lihat saja semua yang perlu digarisbohi ketika di usus eh sorry di lambung itu kita menggunakan pepsin 3,2 gram enzim pepsin kemudian di SIF atau di intestinal kita menggunakan pankreatin jadi seolah-olah itu benar-benar menggambarkan kondisi lambung dan usus nah bedial lain yang bisa digunakan air kemudian HCE larutan dapar dengan tambahan surfaktan juga bisa dengan alkohol kandungan rendah juga bisa dengan suhu 37 derajat biasanya untuk menggambarkan suhu tubuh manusia volumenya antara 500 sampai 1000 biasanya 900 biasanya 900 mili untuk menggambarkan volume dari lambung volume lambung kalau penuh sekitar segitu kalau penuh gitu ya kemudian alat uji di solusi ada beberapa tipe di FI 4 itu cuma 2 tapi ya karena memang yang dipakai cuma 2 itu juga di USP juga yaitu tipe keranjang atau tipe 1 atau tipe basket disebut juga dan tipe dayung atau pedal ini untuk alat uji di solusi di farmacope edisi 4 untuk uji pelepasan obat di USP United State Farmacope 29 di National Formulariumnya alat uji tipe 1 dan alat uji tipe 2 sorry ya tipe 2 ya berupa keranjang atau basket dan yang tipe 2 juga sama ya dayung kemudian ada uji pelepasan lain seperti reciprocating silinder kemudian flow through cell pedal over disk silinder dan reciprocating holder ya ada banyak tetapi yang digunakan di USP juga itu tipe 1 dan tipe 2 digunakan yang lain boleh jika hasilnya tidak memuaskan ternyata yang tipe 1 tipe 2 boleh sebagai pembanding nah ini kalau yang tipe basket jadi ada basket atau ada keranjang ya nanti obatnya di dalam sini tabletnya nah ini ya tabletnya di dalam sini keuntungannya digunakan secara luas lebih dari 200 monograf bisa merubah pH selama uji kita tinggal angkat saja kita ganti kan pelarutnya maka dia berubah pH suasana pHnya kemudian dapat dengan mudah di otomatisasi seperti pengujian rutin sama dengan tipe 2 juga interaksi dengan nah kerugiannya ini interaksi dengan disintegration disolution atau interaksi dengan ini keranjangnya keranjang ini dapat mempengaruhi proses penghancuran tablet karena dia akan terjadi gesekan kan disana dengan keranjangnya itu ini akan pengaruhi atau akan menjadi interaksi antara si tablet kita dengan si keranjang nah kemudian ada hidrodinamik dead zone di bawah basket di bawah sini ini dead zone ini dead zone karena apa karena ketika ini berputar disini oke lah kalau disini masih ikut berputar disini bisa mati gak ada yang bergerak disini sehingga ini akan pengaruhi proses homogenisasi dari si zat yang terlarut nah kemudian yang tipe 2 sesuai namanya dayung dia ada dayungnya ini kan seperti dayung yang di lab itu yang tipe dayung karena ini yang paling sering digunakan pilihan pertama bahkan digunakan untuk tablet, kapsul, bits partikel atau serbuk kemudian delay release atau entry code dosage form juga bisa kita menggunakan ini kemudian volume standarnya 900 sampai 1000 mili dan dia merupakan pilihan pertama nah ini nanti zat kita akan ada di bawah kalau tadi di dalam basket kalau ini berada di bawah nanti ini berputar nah keuntungannya mudah digunakan kemudian kuat dan tetap ya dapat dengan mudah diadaptasi oleh alat 5 alat 5 itu di SP ya kemudian sudah banyak penggunaannya sehingga pengalaman dari penggunaannya pun sudah banyak ya kemudian memungkinkan perubahan pH walaupun sulit ya mungkin tapi agak sulit kan agak susah kita mau ngambil sediaannya ganti pelarut kan repot ya kita ambil pakai pinset gitu kan susah ya dibanding yang tadi tinggal diangkat saja basketnya kan paling ini agak sulit dapat dengan mudah diautomatisasi seperti pengujian rutin juga sama nah kerugiannya nah ini tadi ya perubahan pH atau media sering sulit dan hidrodinamik kompleks bervariasi dengan tempat sediaan dalam wadah disolusi tertahan mengambang dan sehingga secara signifikan mempengaruhi disolusi jadi untuk tablet-tablet yang mengambang ini sulit nanti kan disini tabletnya kalau dia mengambang ini akan pengaruhi laju disolusinya sehingga kalau mengambang kita pakai yang basket ya atau kalau mau pakai yang itu tetap kita tambahkan pemberat ya tambahkan pemberat tapi jarang ya biasanya kalau memang mengambang ganti pakai basket kalau mengambang biasanya disolusinya nggak bagus agak lambat ya karena proses pembahasannya kan sulit ya aturan dalam uji disolusi pengembangan produk baru sebagai QC atau quality control membantu menentukan bioequivalency tadi dengan uji disolusi terbanding BCS kemudian faktor yang harus diperhatikan adalah komposisi pola aliran cairan volume media disolusi pengujiannya biasanya itu uji disolusi terbanding ini sudah kemarin ya yang kelas 3 tadi ya siapa seberapa cepat obat dapat berpenetrasi ke jaringan biologi seperti mukosa-usos dan berada dalam sisi lainnya atau pada sirkulasi sistem ini uji disolusi terbanding ini uji disolusi terbanding yaitu membandingkan profil disolusi dari sediaan kita dengan produk inovator pada 3 pH 1,2 4,5 dan 6,8 pada waktu pengambilan sampel yaitu 10,20 sampai 60 jadi ada 6 titik 6 titik waktu pengambilan sampel digunakan dengan minimal 12 unit dose jadi 12 sekali atau 12 tablet dari inovator 12 tablet dari tes yang kita buat kemudian kita hitung F2 nya atau faktor similiaritasnya kalau dia lebih dari 50% atau lebih dari 50 maka dia dianggap similiar atau sama atau mirip berarti profil disolusinya mirip ini RT adalah persen terlarut dari produk inovator yang T adalah persen terlarut dari produk kita nanti kita hitung berapa nilai F2 nya F1 ada nggak ada kalau F2 faktor kesamaan F1 itu faktor perbedaan tapi biasanya kita F2 kalau yang kita pelajari definisi ini sudah lah ya kita sudah disolusi ada wadahnya ada suhu yang kita atur kemudian volume media disolusinya biasanya sekitar 900 derajat prosesi pengambilan sampel yang pentingnya diambil daerah pertengahan antara bagian atas keranjang kalau pakai keranjang atau daun dari alat dayung dan permukaan media jadi antara antara sini kalau saya gambarkan mana tadi gambar itu di sini di tengah-tengah antara ini dan ini di tengah-tengahnya di sini 1 cm kalau tidak salah 1 cm dari pinggir nah ini yang biasanya diambil sampel diambil pada daerah pertengahan antara bagian atas keranjang yang berputar atau daun dari alat dayung daunnya kan yang di bawah tadi dan permukaan medianya jadi tengah-tengahnya dan tidak kurang dari 1 cm dari dinding wadah harapannya kita ini menghindari daerah turbulen ada daerah turbulen nanti kalau kita lihat waktu pengambilan sampel sesuai dengan selang waktu yang ditentukan penentuan kadarnya dengan alat-alat atau dengan instrumen yang dapat mengukur kadar sediaan kita baik itu dengan spektro ataupun dengan metode yang lainnya oke sampai sini ada yang mau ditanyakan selamat menikmati